Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di QA Learning Channel pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesebangunan dan kongruensi segitiga disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sisi-sisi ketika kita menarik garis di dalam segitiga ini disini saya memiliki segitiga CAB CAB ini memiliki sisi-sisi terkecilnya setelah dipotong oleh sisi yang di tengah ini, sisi E bagaimana caranya? caranya adalah kita menggunakan perbandingan nah perbandingannya ini bisa dihitung untuk mencari sisi-sisi terkecil atau sisi-sisi terbesar yang kita inginkan kita belajar terlebih dahulu mengenai rumus dan cara menghitungnya kemudian disini ada C E per C B C E per C B ujung atas ke tengah per ujung atas ke ujung satunya lagi sama dengan perbandingannya C D dari ujung atas ke tengah per C A ujung atas ke ujung satunya lagi kemudian itu akan setara setelah sebanding dengan D E D E ya garis tengah ini per A B ya jadi D E ini berlaku untuk dari ujung atas ke tengah ujung atas ke tengah sisi satunya lagi kemudian A B itu berlaku untuk ujung atas ke ujung kemudian ujung atas ke ujung jadi perbandingannya seperti itu jadi apa fungsi sisi terkecil atau sisi paling kecil ini B per B plus A ini adalah sama seperti rumus yang di atas hanya saja saya menulisnya dengan bentuk yang lebih detail jadi C E C E itu sama dengan B per C B C B itu sama dengan B ditambah dengan A kemudian C D C D itu adalah C kecil kemudian C A C A sama dengan C ditambah dengan D kemudian D E D E itu E kemudian A B itu F begitu nah disini saya memiliki rumus yang lainnya yaitu C per D C kecil per D kecil sama dengan B per A jadi yang saling berhadapan itu bisa digunakan sebagai persamaan begitu nah jadi kita memiliki dua jenis persamaan yang ini adalah persamaan yang pertama ya kemudian ini adalah persamaan yang kedua ya ini berlaku untuk sisi yang saling berhadapan oke untuk lebih jelasin lagi saya akan memberikan contoh soal terkait dengan kesebangunan segitiga ini ya saya memiliki segitiga C A B ya kemudian disini ada yang ditanyakan yaitu yang pertama adalah D E kemudian E B D E dan E B oke kita kerjakan untuk mencari D E dulu oke yang A D E ya kita memiliki persamaan yang lengkap yaitu C A ya maka kita bandingkan D E ini dengan C D kemudian dengan C A jadi C D per D A sama dengan D E per A B C D adalah 6 D A adalah 4 ya kemudian D E itu ditanya kemudian A B itu 16 kemudian kita kalikan silang 16 dikali dengan 6 sama dengan 4 dikalikan dengan D E seperti itu kemudian kita sederhanakan ini bisa disederhanakan yang 4 jadi 1 sama-sama dibagi 4 yang 16 jadi 4 jadi sisanya adalah 4 kali 6 jadi D E sama dengan 24 cm oke bagaimana teman-teman cenderung mudah bukan oke kita lanjut ke yang B bagaimana mencari E B E B ya ini sudah kita selesaikan untuk yang E B kita bisa menggunakan perbandingan antara sisi depan dengan depan ya jadi yang depannya ini memiliki nilai yang lengkap dari atas sampai bawah maka yang sisi sebelahnya tinggal dibandingkan saja jadi CD per DA sama dengan CE per EB CD disini 6 per DA itu 4 sama dengan CE itu 8 per EB begitu kemudian kita kalikan silang EB dikali 6 sama dengan 6 EB kemudian 8 dikalikan dengan 4 begitu kemudian 6 EB sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 22 maka EB sama dengan 32 dibagi dengan 6 oke jadi hasilnya sama dengan 5 2 per 6 ya atau kita sederhanakan jadi 5 1 per 3 cm seperti itu oke bagaimana teman-teman untuk mencari kesebangunan dan kongruensi segitiga saya harap kalian bisa mengerti dengan baik semoga video ini bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati